Hai 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 kembali lagi bersama saya Rustam Tam 2000 ah sebelum itu mau maaf karena suaranya agak bindeng atau apalah karena kondisi sekarang lagi pilok ditambah masih kondisi pandemik nih dan mari kita doakan semua semoga pandemi ini segera berakhir oke kita lanjut pada pembahasan kali ini saya akan membahas Innova Diesel ini 2013 lampu indikator ban bakar nyala dan kebetulan juga memang ini kondisi tarikan katanya agak berat nah untuk itu maka kita akan melakukan penggantian filter solar filter solar karena biasanya ini dengan kilometer sekian juga nih kayaknya belum pernah diganti saringan solarnya oleh karena itu kita akan melakukan penggantian filter solar terlebih dahulu atau saringan solarnya setelah itu nanti kita akan melakukan riset ulang untuk mematikan lampu indikator ban bakar tersebut oke jangan kemana mana tetap di Rustam Tam 2000 pertama terlebih dahulu kita akan membukar bagian filter solar ini dan sekaligus kita ganti terlebih dahulu ada selang masuk dan selang keluar dan ada soketnya nah ini gambar posisi terlepas dan ini setelah kita buka ternyata filternya kotor nah ini kondisi sudah kita ganti dan ganti silnya dengan filter solarnya nampak kesempatan ini mau maaf ke saya yang tidak mau review cara pembongkaran dan cara melepas bagian saringan solar karena sebelumnya sudah membuat video cara mengganti filter solar nanti saya akan kasih di kolom deskripsi cara membuka atau mengganti filter solar nah setelah terpasang maka kita akan melakukan atau mengumpal terlebih dahulu agar ban bakar kita akan naik di bagian penyimpang ini atau bagian saringan solar ini agar pada saat kita menyalakan atau langsung start dia akan langsung hidup tanpa menunggu ban bakar naik terlebih dahulu setelah itu kita akan memumpah sampai ban bakar keluar setelah keluar nanti kita akan memasang kembali peselannya ini sampai keluar sampai bahan bakar yang keluar itu jernih tanpa menggunakan busa kita masih bumpah terus setelah itu kita pasang pasang selangnya dan jangan lupa memasang bagian klem bagian selangnya dan disini ada klem terus kita sembari menambah pompa sedikit setelah semua terpasang kita akan mencobanya kita langsung menyalakan mobilnya ini filter solar sudah diganti ataupun saringan solarnya sudah diganti indikator masih nyala dan tentunya ini nanti kita akan melakukan reset ulang karena sudah mengganti di bagian saringan solarnya namun sebelum itu jangan lupa bantu channel kami dengan cara like komen share dan subscribe jangan lupa tekan loncengnya aktifkan nyalakan agar mendapat notifikasi pertama saat kami mengupload video terbaru oleh karena itu jangan kembali mana kami akan melakukan reset ulang lampu indikator langkah pertama melepas soket F3 ini setelah itu langkah kedua yaitu kunci kontak on sambil kita menunggu 3 detik ke atas sambil menunggu 3 detik ke atas kita langsung pasang soket kembali dan kondisi disana masih kunci kontak on untuk dan kita pasang selanjutnya yaitu kita menyalakan langsung kondaranya nah dan ini indikator ban bakarnya sudah padam lampunya jadi langkah pertama cara mengatasi lampu indikator ban bakar menyala tentunya pastikan filter solarnya kondisi bersih ataupun harus segera diganti setelah langkah kedua setelah penggantian yaitu kita lepas soket F3 nya yang soket yang tadi tuh yang bagian depan kita lepas setelah itu kita kunci kontak on itu langkah yang ketiga kunci kontak on itu selama minimal 3 detik ke atas setelah itu kita pasang kembali soketnya dan langkah terakhir yaitu tinggal on dan nyalakan dan kondisi indikator ban bakar sudah di reset kembali dan dia akan menyala jika ban bakarnya atau filter ban bakarnya itu kotor ataupun dia biasanya melebihi 30.000 km karena untuk panduan buku service yaitu penggantian filter solar atau filter ban bakar yaitu sekitar 30.000 km oleh karena itu pada kesempatan ini saya rasa cukup itu cara mereset ulang indikator ban bakar pada Inopa diesel cukup sekian dari saya RUSTAMTAM2000 wabillahi tobi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati